Intro Ini dia saudara, dena dari rumah dinas Irjen Verdi Sambo, lokasi tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Ada istri dari Irjen Verdi Sambo, kemudian ada Brigadir Yosua, ada Barada Eliezer. Ini keterangan awal, belakangan disebutkan bahwa ada dua orang lagi yang ikut berada di dalam rumah saat peristiwa tewasnya Brigadir Yosua ini terjadi. Nah, dua orang ini diantaranya satu orang berada di lantai dua bersama dengan Barada Eliezer, sementara itu satu orang lagi berada di garasi. Lalu seperti apa kronologi kejadian? Keterangan dari sejumlah informasi yang kami himpun, kejadian ini bermula dari teriakan istri Irjen Verdi Sambo dari dalam kamarnya. Ia berteriak, tolong Richard, tolong Richard, tolong Richard. Nah, Richard ini adalah panggilan untuk Barada Eliezer. Kenapa istri Irjen Verdi Sambo ini berteriak minta tolong? Karena Brigadir Yosua diduga melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya. Mendengar teriakan dari istri Irjen Verdi Sambo, Barada Eliezer yang saat itu berada di lantai dua rumah, turun melalui tangga letter L. Setelah berada di tengah tangga letter L tersebut, dia mendapati Brigadir Yosua berada di depan kamar istri Irjen Verdi Sambo. Barada Eliezer pun bertanya kepada Brigadir Yosua, kenapa bang? Pertanyaan dari Barada Eliezer ini pun langsung dibalas dengan tembakan dari Brigadir Yosua. Baku tembak pun terjadi sehingga mengakibatkan Brigadir Yosua tewas, tersungkur di bawah tangga. Polisi pun akhirnya menetapkan Barada Eliezer sebagai tersangka tewasnya Brigadir Yosua dengan ceratan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan junto pasal 55 dan 56 KUHP tentang persekongkolan. Tidak ada rekaman CCTV menurut polisi dalam baku tembak di rumah ini, tapi Komnasam mengaku telah memeriksa CCTV lain di luar rumah Irjen Verdi Sambo.